Adalah di bagian belakang atau bagian dapur dan juga kamar mandi sehingga aman tidak ada yang. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo selamat pagi Tribuners, ini kita sedang berada di Desa Ngeranget, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madi. Di sini ada sebuah rumah warga yang tertimpa longsor dari sawah yang ada di atasnya. Di bawahnya ada rumah yang tertimpa longsor. Ini kejadiannya sekitar pukul 11 atau 12 malam, waktu penghuni rumah ini sedang terlihat tidur ya. Di dalam rumah ada tiga orang. Pemiliknya Mbah Mesiat ini juga sedang tidur saat kejadian berlangsung, anggota keluarganya adalah Mbah Mesiat dan kedua anaknya. Tidak ada korban luka-luka, bahkan korban jiwa tidak ada, karena semua sedang berada di bagian depan rumah atau di ruang tengah. Sedangkan ini yang terkena longsor adalah di bagian belakang atau bagian dapur dan juga kamar mandi. Sehingga aman tidak ada yang sampai tertimpa longsoran. Tadi malam memang di wilayah Kabupaten Madin hujan cukup teras dengan intensitas tinggi. Selain di Kecamatan Dagangan, musibah atau bencana alam juga terjadi di Kecamatan Jiwan. Ada banjir yang meluap di Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madin, tepatnya di Dusan Mancaan. Sebuah sungai juga meluap airnya dan menggenangi akses jalan di dua RT. Tadi kami juga sempat turun ya, untuk mencoba mengambil gambar dari bawah. Ternyata sinyalnya hilang, sehingga kita hanya bisa mengambil dari atas. Terima kasih. 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 Terima kasih.